Raffi Ahmad Sentil Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu kisah asmara Fujianti utami alias Fuji selalu menarik diperbincangkan. Kekinian, selegram 21 tahun tersebut diisukan tengah dekat dengan Elbin Yusuf. Isu ini bermula dari kedekatan keduanya saat tengah berlibur ke Lombok. Elbin Yusuf mengajak Fuji berwisata laut dan naik sampan bersama. Foto-foto mesra keduanya juga beredar di media sosial. Dari fotonya, tampak jelas Fuji sedang digebet oleh lelaki tersebut. Haji Faisal lalu memberikan reaksi soal kabar tersebut. Meski isunya sudah beredar luas, ayah Fuji itu mengaku belum tahu kabar soal kedekatan putrinya dengan Elbin Yusuf. Dia sendiri juga belum mengenal siapa LD. Kata Haji Faisal, Fuji masih belum bercerita soal lelaki itu. Sejauh ini saya belum kenal. Belum dikenalin sama Fuji, kata Haji Faisal kepada suara.com saat ditemui di toko tempat usahanya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Belum ada kabar dan belum ada cerita.